oke selamat datang di channel youtube murti art ya pada kali ini aku bakalan kasih tutorial untuk pemula bagaimana sih cara gambar dengan aplikasi yang mudah dan gampang yang bisa kita download di hp kita ya nama aplikasinya yaitu autodesk sketchbook dan aku suka banget sama aplikasi ini sebelumnya aku mau gambar pake ibis sama media bank tapi karena ya aku belum belajar dan mengetahui selalu tentang paint yang ada disana serta brush brushnya maka kali ini aku bakalan bagiin dengan menggunakan autodesk sketchbook oke apa sih yang mau kita gambar hari ini kita akan menggambar dengan beberapa brush oke masih tetap di brush yang favorit yaitu brush ink brush ya disini ada beberapa brush teman-teman boleh pilih kalau aku sih sukanya in brush ya untuk menggambar terus menentukan setting ketebalannya kemudian teman-teman boleh pilih kalau mau gambar sesuatu apalagi di malam hari ya di bagian atas sendiri itu usahakan adalah warna yang gelap begitu supaya nanti blendingnya itu bagus jadi warna yang gelap yaitu warna yang hitam ya kayak gini terus habis warna hitam ini nanti cari aja sama warna yang lain ya warnanya aku pakai warna merah sih disini dan warna merah ini nanti lama-kelamaan di orange kan begitu dimudahkan warnanya di blend dengan warna mudah kalau kita udah bikin lapisan-lapisan warna kayak gitu dari yang tergelar oke jadi ya itu ya kalau kita udah bikin lapisan-lapisan warna kayak gitu dari yang tergelap sampai yang termudah kita bisa menggunakan yang salah satu paint brush ya itu pakai blending dan aku suka banget bagian blending di antara semua bagian menggambar melukis apalagi digital painting aku lebih suka blending ya gitu pokoknya di blend-blend aja sampai benar-benar merata dan good ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan bukan untuk painting digital tapi kali ini aku mau kasih tau Autodesk Sketchbook itu dia itu gak cuma bisa gambar pemandangan bisa gambar bunga bisa gambar apapun lah dan dengan jenis-jenis yang berbeda-beda karena itu aku masih mendalami nih lagi mendalami aplikasi ini supaya bisa dimaksimalkan ke depannya buat anak-anak yang masih sekolah atau punya tugas tentang painting kalian bisa menggunakan painting digital dengan menggunakan Autodesk Sketchbook bukannya promosi gak dibayar juga kalau promosi tapi painting digital dengan Autodesk Sketchbook ini lebih mudah artinya dalam hal menggambar dan tulis-tulisnya itu lebih mudah dipahami diingat dan gampang gitu oke kayak gitu ya jadi ini di brush-brush aja terus teknik mengebrush kalau kalian mau pakai brush itu dan dengan warna yang dominan misalnya kalian mau pakai warna dominannya itu merah maka brush blendingnya itu diarahkan dari warna merah ke warna lainnya nanti dia akan keblend sendiri jadi warna merah itu akan mendominasi gitu sebenarnya ada beberapa tak tips-tips lainnya tapi sambil jalan aja ya learning by doing kayak gini kemarin ada yang minta ke aku untuk gambarin Aurora aku belum sempat dan aku gak pernah ngeliat Aurora secara langsung jarang banget aku nonton-nonton nanti coba ya aku latihan dan coba aku cari-cari referensi Aurora itu seperti apa sih apa perpaduan warnanya gitu karena aku masih kayak belum kebayang gitu perpaduan warnanya untuk kalian yang baru mampir di channel aku silahkan subscribe, like, komen ya kalau kalian mau digambarkan muka atau gambar apapun boleh jabri atau email oke oke ini ini udah hampir jadi nih jadi itu adalah gambar awannya dan telah terblending secara maksimal dan bagus kan perbedaannya kayak lebih natural sekarang kita akan buat gunungnya gunungnya aku pakai warna hitam tetap menggunakan ink brush dan ink brush ini bener-bener ya bisa diatur settingnya dan kita bisa buat sebagus mungkin ini temanya masih siluet ya teman-teman setelah membuat ini kita bisa sih sebenarnya pakai ink brush untuk menggambar salib karena kita temanya kan hari ini adalah pasca jadi rencananya mau bikin salib bukit gol-gota gitu kayak semacam view-view easter gitu tapi kalau pakai ink brush itu kok dia lancip di akhir maka kita bisa menggunakan cisel tip aku biasanya pakai cisel tip dan cisel tip ini dia dari atas bawah memang sih semacam kayak ada ujungnya gitu tapi kalau untuk menggambar sebuah kayu lebih cocok untuk pakai cisel tip nah kalau dia kekecilan teman-teman boleh setting tuh ketebalannya ketebalannya biasanya sih di pertengahan ya antara 37 atau 38 kayak gitu jadi bisa gunain tuh dipertebal lagi kalau dia sorry kalau dia kurang lurus diulang oke jadi kalau gambar pakai cisel tip itu untuk bongkahan kayu kan kayak lampengan kayu gitu ya itu lebih cocok pakai cisel tip dibandingkan pakai ink brush itu yang membuat aku juga menggunakan brush-brush lain sebenarnya brush lain itu gak kalah menariknya dan kerennya nanti akan aku bagikan di video aku selanjutnya how to make maybe storms or anything else ya oke jadi seperti ini ya jadi kita sudah gambar salib dan dua salib penyamunnya sekarang kita akan practice to make apa nih kalau gak salah bintang ya coba kita lihat di library kita kita boleh pilih dan untuk membuat bintang lagi-lagi kita bisa menggunakan oh I'm so sorry kayaknya dia mau buat mau buat apa nih aku lupa soalnya kemarin cuma rekam-rekam aja tadi nah kalau kita mau buat seperti itu ini tuh sangat tidak disarankan aku sih gak sarankan sih bikin apa bikin ini di belakang kayak kurang bagus gitu atau kurang maksimal jadi aku coba-coba pakai kayak gini kayaknya aduh kok jelek banget ya gitu jadinya so aku memutuskan untuk membuat bulannya itu agak jauh dan aku udah coba beberapa kali kayaknya aku gagal dan aku butuh orang yang lebih pro lagi untuk ngajarin aku di dalam bidang ini aku lagi coba-coba nih di belakangnya tapi ternyata tetap aja gak bisa gitu ya dan gambarannya malah ya agak sedikit hancur gitu liat nih ya jadi aku memutuskan nih dari aku uji coba kayak gini aku memutuskan kayaknya gak bagus untuk bikin glow di belakang salib so ya aku next ke step selanjutnya yaitu langsung aja aku membuat glow tapi glownya ini lebih ke arah oh sorry ini aku bikin bintang dulu sebelum bikin glow-glownya itu bikin bintang pakai warna hitam pakai spiklet kalau ada yang mau tanya bisa gak pakai kayak ballpoint atau apa boleh banget silahkan tapi aku lebih suka spiklet karena dia langsung banyak gitu kalau peluang kan kayak dudepoint itu kayak apa ya satu-satu gitu jadi kayak lamaan gitu kayaknya aku lebih suka pakai spiklet oke kita akan lihat kemandangannya digital painting itu luar biasa kasihatnya apalagi di seera-era sekarang kita gak punya beli kuas gak punya uang buat beli set air gitu ya pakai digital painting itu kita bisa gambar sesuka hati kita dan dimanapun kita berada tanpa kita mengeluarkan banyak biaya dan ini sangat bagus banget untuk guru-guru di bidang art boleh nih uji coba dan boleh langsung praktek karena kemarin aku juga belajar ini dari personal development aku nah ini aku bikin mataharinya eh bukan deng bulan emang malam-malam ada matahari nah dibikin matahari eh bulannya tapi ternyata kok jelek ya otomatis aku baik-baik-baik aja lagi terus aku pakai coba pakai dengan ukuran yang lebih gede jadi kenapa kok kok jelek ya karena biasanya beras itu kalau ukurannya kecil dia itu yaudah dia akan ngikutin kecil dan semakin kecil ya maka dia akan semakin terangnya di bagian kecilnya itu aja tapi kalau settingan gedenya apa ukurannya itu lebih gede itu akan lebih membantu sih untuk membuat bulan yang gede aku udah mulai ngantuk nih oke jadi disini aku gambar aku kasih-kasih corak aja kayak semacam ya corak-corak biasa di blend-blend-blend gitu supaya dia kayak semacam debu jadi bisa lebih natural nah teman-teman boleh kok pakai apa aja untuk membuat blending blendingnya itu untuk si apa bulannya atau mataharinya nanti kalau kelengkapan bikin matahari ya tapi aku lebih sejauh ini disitu suka lebih kayak ada corak-coraknya dikit gitu kayak semacam debu yang dinaturalkan gitu gitu buat teman-teman yang bingung kak ini pakai apa rata-rata aku pakai inkbrush jadi hampir semua keseluruhan tuh kalau gak pakai blending inkbrush blending inkbrush gitu aja terus kalau yang kecil-kecil pakai spekel kalau yang untuk kasih warna cerah itu pakai glow brush ya glow brush aku sampai hafal nih oke jadi kayak gitu teman-teman setelah itu yaudah glow brush itu kayak dipencet-pencet supaya dia kayak ada layer cahayanya lah liat tuh layer cahayanya langsung kelihatan kan dan itu lebih wow banget lebih good keren gitu ya nanti teman-teman boleh coba nih di rumah terus itu kan kayak ada corak-coraknya dikit itu kayak semacam debu atau penutupnya gitu dan teman-teman juga bisa praktekkan ini di rumah jadi gak usah terlalu perfect-perfect banget itu akan lebih kelihatan natural gitu terus setelah ini kita akan membuat oke aku kalau yang ini akan membuat semacam rumput-rumput gitu jadi aku awalnya tuh dicoba kan pakai warna hijau agak tua gitu tapi ternyata coba aja liat kira-kira kalau pakai hijau tua tuh bagus gak gitu ya terus setelah dipikir-pikir lagi ternyata gak good gitu hasilnya setelah pakai hijau tua itu ternyata warnanya aduh kayak kurang natural gitu dan ini konsepnya kan kayak siluet gitu kalau konsep siluet kita gak boleh nih pakai warna lain kecuali kalau itu tuh di hari yang cerah jadi kita bisa sih pakai itu tapi kayak siluetnya itu lebih ke warna hitam sih untuk ukuran kalau malam hari dan itu juga mempengaruhi hasil gambaran kita nanti nih lihat kalau kita pakai yang warna hijau muda oke emang sih agak sedikit bagus mungkin ya sebagian orang bilang ini bagus kok ini keren kok tetepan tapi aku kurang prefer sih kalau misalnya kita gunakan ini kalau misalnya kita memang tujuannya untuk model siluet kalau model siluet lebih bagus yaudah gambarnya tetep sama kayak rumput-rumput tapi warnanya hitam aja gitu jadi ini aku ulang lagi dan aku pakai warna hitam bangin aku udah bikin kayak gini mikir lagi gitu ya kok kayaknya kurang pas ya kalau jalan nanti kayunya aku ganti warnanya agak kecoklat-coklatan jadi lebih colorful gitu tapi ini kondisinya malam hari gitu jadi kayak kurang pas kayak kurang match gitu so ya i decide to make all of this crease with the black color oke jadi ini aku akhirnya pakai black color ya temen-temen bisa ya uji coba juga di rumah dimanapun kalian berada kalian sambil nungguin orang sambil ini daripada nganggur kan lebih baik gambar digital painting tuh gampang banget kok oke taraaa akhirnya selesai kan dan akhirnya sekarang kita bisa menggunakan autores sketchbook dan kita bisa menggambar siluet yang ada kayak rumputnya kecil-kecil dan bukitnya itu gak terpaku kayak lurus banget gitu dan ini sangat bagus kita menggunakan viduri viduri ini sebenarnya untuk menggambar rumput sih jadi aku temanya disini kayak gunungnya itu ada siluet siluet semak-semaknya walaupun terlihatnya siluet tapi tetap dia kayak ada semak-semaknya gitu jadi aku menggambar semak-semak disini teman-teman nah teman-teman boleh lihat disini kayaknya kayak gelap-gelap banget gitu kenapa ya Chris kamu pakai itu kayaknya lebih jelek nih udah cukup gitu aja udah bagus sebenarnya entah kenapa ya ya aku pengen aja bikin gitu gak tau kenapa jadi aku pengennya jadi aku pengen melihat orang-orang audiens aku itu lihat kalau ini tuh gambaran ya memang si gunungnya itu kayak lebih bagus kalau cuma rumput-rumput kecil aja atau ini kenapa kalau sampai ada semak belukar karena ya ternyata udah lama gitu kita gak terasa kita udah memperingati kematian Tuhan Yesus itu udah lama sekali untuk menepis dosa kita jadi aku entah kalau tadi kepikirannya berarti nanti gunungnya banyak semak-semaknya ya udah itu intermezzo doang sebenarnya gak kayak gitu ya kita biahnya tapi disini udah kelihatan kan kalau rumput-rumputnya itu benar-benar natural dan ini kayak dipenuhi dengan semak-semak teman-teman jadi gunung yang penuh dengan semak-semak ini nanti akan terlihat gitu oh jadi gunungnya itu gak cuma siluet aja tapi juga terlihat kayak semak-semaknya oke dipenuhkan aja teman-teman untuk mempersemak-semaknya tapi kalau teman-teman bilang aduh krisma aku susah nih kalau buat kayak gitu kayaknya kurang good banget boleh teman-teman boleh banget bikin atau gak gambar sesuai dengan versi kalian kalau aku sih pakai versiku sendiri ya suka-suka aku lah namanya juga cuma gambar doang jadi aku gak punya target sih harus bagus-bagus banget lagi juga gak aku jual gitu ya nah tada sekarang akhirnya jadi ya teman-teman ini adalah gunung yang benar-benar terinspirasi lah dari kematian Tuhan Yesus kalau hari ini Jumat Agung kita memperingati sebagai hari dimana dia sudah menebus dosa kita dan membayarnya secara lunas oke terima kasih bye-bye don't forget to subscribe selamat menikmati